Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung lagi ya Baik kita lanjutkan materi kita yang berikutnya Kita akan belajar tentang Hante dalam kurung ke Double g ya Ke Hante ke Digunakan untuk myongsa Naun, kata benda Apa itu hante atau ke Hante atau ke ini digunakan Saat menunjukkan sasaran Yang mendapat pengaruh kata kerja Dari subjek Biasanya saat berbicara menggunakan hante Dan jika orang dituju lebih tinggi sosial Soalnya menggunakan ke Bingung penjelasannya ya Tidak apa-apa Hante ke ini dalam bahasa indonesianya Kepada Ya kan sasarannya Kepada Mendapat pengaruh kata kerjanya Berarti Menelpon kepada Berarti kata kerja Menggunakan pengaruh kepada Subjek ya kan Nah pengaruhnya Kepada siapa N nya berarti Myongsa Misalkan kepada ibu Omoni hante Atau omoni ke Kepada teman Cingu hante Atau cingu ke Kira-kira seperti itu dulu ya Nanti kita lihat perbedaannya Kenapa pakai hante atau pakai ke Dalam kurung Cara pakai pertamanya Hante Contohnya cingu hante Jadinya cingu hante Cingu hante Kepada teman Dongseng Dongseng hante Dongseng hante Artinya kepada Adik Oke Contoh ke Misalkan haraboji Haraboji Tambahkan ke Menjadi haraboji ke Yang terakhir Sajang nim Sajang nim plus ke Jadi sajang nim K Sama dengan bahasa Indonesia Kepada Teman Kepada Kake Kalau bahasa Indonesia sama Dua-duanya kepada ya kan Sama bukan hadiah kepada siapa Tidak melihat status sosial Maksudnya status sosial Maksudnya status sosial itu apa Bukan karena dia kaya dan tidak Bukan Tapi dari sisi usia Dari sisi jabatan Dan lain-lain Jadi status sosialnya Mungkin lebih tinggi Itu yang dimaksudnya Oke Sama ya Nah kalau tadi kita Penggunanya tidak Ada pemilihan kata Mau pakai akhiran Misalkan kata benda Ayah H Tetap pakenya kepada Sedangkan korea itu dibagi Kalau Pokal Hante Konsonan Hante Sama ya Oke Jadi tidak ada perbedaan Oke Kenapa disini Pakai harabaji Jadi Hante ini Digunakan kepada Lawan bicara Yang dituju itu Usianya Sama Atau tidak terlalu jauh Akrab Dan lain-lain Sedangkan Kalau kita mau pakai Maka usianya Maka usianya Ya dari sisi Status sosial Lebih tua Bisa Pekerjanya lebih tinggi Bisa Dan sebagainya Ya Jadi kita kalau menghormati Bilang orang tua Kepada Siapa Itu menggunakan Kita masuk Kita masuk pada Contoh Jadi apa Saya menelpon Kepada Orang tua Pada Minggu lalu Jinanjue Bumonimke Conharul Hessoyo Bumonimke Kalau kita ganti Jinanjue Dengan teman Jinanjue Cingguhan Teh Conharul Hessoyo Diganti Dengan Sajangnim Dengan bos Jinanjue Sajangnim Ke Conharul Hessoyo Gitu ya Oke Berikutnya I son muren Nuguhan teh Julkoe I son muren Nuguhan teh Julkoe Hadiah ini Akan diberikan Kepada Siapa Jadi Biasanya Ketika menggunakan Hante Maka kata kerja yang muncul Itu Memberi Judah Ya kan Judah Disini ya Judah Bisa tidak Hadiah ini Akan mendapat Kepada siapa Nah Kalau mendapat Berarti Kata Tata bahasa Bukan kepada Tapi dari Nah Contohnya seperti itu ya Jadi Hadiah ini Diberikan kepada siapa Koyang Cingguhan Teh Julkoe Jadi dia punya teman Di rumahnya Di kampungnya Nah dia akan memberikan Jadi akan diberikan Kepada teman Di kampung Koyang Cingguhan Teh Julkoe Oke Contoh berikutnya Oje Sonseng Nimke Pipiti Balpurel Imeilo Boneso Oje Sonseng Nimke Pipiti Balpurel Imeilo Boneso Jadi maksudnya Apakah sudah Mengirim Imer Mengirim Memelalui E-mail Ro Di sini Melalui Media Media Apa E-mail Kalau Ro yang sebelumnya Itu arah ya Berarti bukan ya Jadi mengirim Melalui E-mail Balpurel Ini adalah Presentasi Jadi apakah Kemarin Sudah mengirim Melalui E-mail Pipiti Presentasi Kepada Guru Oje Sonseng Nimke Pipiti Balpurel Imeilo Boneso Ne Boneso Ya Sudah Kiri Oke Yang terakhir Sajang Nimke Musen Son Murul Duryas Soyo Sajang Nimke Musen Son Murul Duryas Soyo Maka pilihannya Adalah Ke Maka Duryas Soyo Artinya Adalah Memberi Bentuk Honorifik Dari Juda Derida Dari kata Biasanya Adalah Juda Honorifik Menjadi D-derida Maka Memberikan Hadiah Apa Kepada Pak Direktur Ke Ke Hago Shiger Sajang Duryas Soyo Kalau minggu lalu Masih ingat tentang A-O Juda Sajuda Maka ini Saderida Maksudnya sama Membelikan Jadi Membelikan Jam Tangan Dan Cake Kue Ya Baik Demikian untuk Slide Yang pertama ini Jadi Hante Atau Atau Hante Digunakan Pada Teman Sebaya Atau Kepada Binakan Juga Bisa Misalkan Koyangi Misalkan Koyangi Hante Koyangi Hante Apa Gogi Kirel Jujo 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 Memberikan Daging Pada Kucing Te Hante Murel Jujo 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 Memberikan Air Kepada Burung Dan Seterusnya Tapi Kalau K digunakan Untuk Orang Yang Lebih Tua Dan Seterusnya Kita Lanjut Kepada Slide Berikutnya Baik Ini ada Dua Yang harus Perhatikan Nah Ternyata Kita Dapat Menggunakan EG Pada Saat Berbicara Dalam Kondisi Resmi Atau Dalam Tulisan Mungkin Pernah Dengar Ada Hante Ada Pernah Dengar EG Ada Pernah Dengar K Nah EG Ini Digunakan Pada Saat Kondisi Resmi Atau Dalam Bahasa Tulisan Boleh Pakai EG Jadi EG Hante EG K Boleh Digunakan Semua Tapi Dilihat Pada Kondisi Apa Dulu Jadi Bisa Dipakai Pada Saat Saja Tergantung Lawan Bicaranya Contohnya Cigembuto Yorobunege Cebalpurel Haryogo Hamnida Cigembuto Yorobunege Cebalpurel Haryogo Hamnida Ini Dalam Kondisi Resmi Mungkin Di Dalam Kelas Jadi Akan Memulai Presentasi Biasanya Kedepat Dulu Jadi Saya Bermaksud Saya Bermaksud Disini Saya Bermaksud Melakukan Presentasi Saya Kepada Teman Teman Cigembuto Maksudnya Tidak Perlu Disampaikan Mulai Sekarang Atau Dari Sekarang Tapi Masih Sekarang Tidak Tidak Dari Sekarang Sekarang Saya Mempresentasikan Atau Saya Mempresentasikan Presentasi saya Kepada Kalian Semua Yorobun Yang pertama Jadi EG Bisa Digunakan Dalam Kondisi Resmi Atau Dalam Bahasa Tulisan Yang Terakhir Nah Ini Maksudnya Apa nih Dapat Digunakan Untuk Menunjukkan Titik Awal Mula Dari Sebuah Aksi Atau Kegiatan Menggunakan Hanteso Egeso Nah Kalau Tadi Ketika Hantenya Saja Atau EG Saja Artinya Kepada Kalau Hanteso Artinya Dari Egeso Artinya Dari Nah Makanya Tadi Saya Sampaikan Di depan Kalau Saya Mendapat Hadiah Kepada Ayah Aneh Maka Memberi Kepada Nah Ketika Disini Hanteso Egeso Ini Maknanya Dari Maka Pilihan Kata Kerjanya Adalah Batang Kita Lihat Contohnya Nugu Hanteso Yagi Mani Drosoyo Kamu Dengar Cerita Itu Dari Siapa Berarti Dari Siapa Titik Awal Mula Sebuah Aksi Tersebut Dengar Ngomong 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 Nugu Hanteso Yagi Mani Drosoyo Kamu Dengar Banyak Cerita Dari Siapa Chol Sushie Cinggu Hanteso Yagi Mani Drosoyo Chol Sushie Cinggu Hanteso Yagi Mani Drosoyo Jadi Saya Banyak Dengar Cerita Dari Dari Temannya Chol Su Dari Temannya Chol Su Oke Yang berikutnya Omoni Egeso Ibondal Yongdon Nel Badassoyo Omoni Egeso Ibondal Yongdon Nel Badassoyo Oke Badassoyo Artinya adalah Mendapat Atau Menerima Ya kan Menerima Yongdon Yongdonen Artinya Uang Uang Saku Menerima Uang Saku Ibondal Berarti Bulan Ini Saya Menerima Uang Saku Bulan Ini Dari Ibu Yang Terakhir Migu Gye Nen Cingguhan Teso Pion Jiga Was Sayo Migu Gye Nen Cingguhan Teso Pion Jiga Was Sayo Jadi Datang Surat Dari Mana Dari Teman Yang Ada Di Amerika Migu Gye Nen Cingguhan Teso Pion Jiga Was Sayo Hanggu Gye Nen Cingguhan Teso Pion Jiga Was Sayo Atau Misalkan Hadiah Migu Gye Nen Cingguhan Teso Son Muri Was Sayo Jadi Jadi Datang Surat Datang Hadiah Dari Teman Yang Ada Di Amerika Baik Demikian Untuk Penjelasan Hante K Dan Ege Tadi Hante Ege Atau K Maknanya Adalah Dari Maksud 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 Sedangkan Hanteso Egeso Ini Maksud Maksud Dari Demikian Silahkan Lanjutkan Latihannya Menggunakan Buku Yang Sudah Ada Terima Kasih Akan Kita Sambung Pada Video Yang Berikut Kamsah Mida